Setelah dinyatakan hilang pada insiden karamnya sebuah sampan kato di perairan Sungai Kapuas pada Jumat, 28 Oktober kemarin, Yopi Pranata belum juga ditemukan sampai berita diterbitkan. Tim Sargabungan dan pihak masih terus melakukan upaya-upaya pencarian di sekitar lokasi kejadian, mulai dari menyusuri tepian sungai dengan berulang-ulang, hingga menyelam ke kedalaman. Sementara itu, pihak keluarga dan pesantren Mahazirul Hak yang dibantu oleh warga setempat, pun juga masih terus ikut melakukan upaya-upaya pencarian. Pihak keluarga sendiri masih terus bertahan di tepian Sungai Kapuas di sekitar tempat kejadian, setidaknya sudah dua malam terakhir mereka tidur, makan dan melakukan aktivitas-aktivitas lainnya di tempat tersebut. Salah satu keluarga korban yang tidak menyebutkan namanya menjelaskan, bahwa pihaknya masih akan terus bertahan di tempat tersebut dan melakukan upaya-upaya pencarian, hingga Yopi Pranata betul-betul ditemukan. Kita tetap bertahan di sini, ya mau bagaimana lagi yang namanya anak kan, ucapnya, Minggu 30 Oktober 2022. Keluarga yang di Pontianak dan yang dari kampung juga, semua kita kumpul di sini, ujarnya. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya! Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!